Sekarang lebih seru lagi kita mengundang Cheryl keempat ya, yaitu upline-nya Sylvia, yaitu saudara Piksya, Jakarta, Indonesia. Beliau adalah mantan pengusaha BPC dan MLM 15 tahun bayangkan. Sekarang menjadi sangat luar biasa di bisnis BI internasional ini ya. Persilahkan Piksya, saudara Piksya. Selamat malam. Selamat malam. Oke, malam. Thank you MC Dolly atas si up-nya. Oke, perkenalkan. Dan nama saya Piksya dan saya dari Jakarta. Sebelumnya saya akan terima kasih dulu kepada ketiga founders kita, BIPI internasional, juga kepada upline-upline yang telah membantu kita, membantu saya dalam menjalankan bisnis BI ini. Yaitu CCA Tinggi, RCCA Mindy, dan Ale juga RCCA Cindy. Oke, sebelumnya, tadi saya sudah dijelasin ya, saya dulu adalah mantan pengusaha juga ya. Dan saya menjalankan bisnis perlengkapan baby itu sudah 25 tahunan. Sekitar 25 tahun. Oke, dan waktu saya di isi 40, saya sudah merasa bisnis konvensional itu saya sudah merasa capek ya. Dan saya sudah punya planning. Nanti kalau saya umur 50-an itu saya harus menjalankan satu bisnis yang enjoy. Nah, segitu saya waktu itu saya, biasanya orang tidak suka MLM ya. Kalau saya waktu itu saya memilih MLM. Mungkin tadi Sifio sempat menyinggung, saya membeli satu MLM yang luar biasa, yang number one ya di dunia. Saya menjalankan bisnis itu dan saya tidak pernah berpindah-pindah seperti orang bilang, nanti A bagus, B bagus, C bagus. Jadi saya nggak pernah pindah-pindah. Nah, saya menjalankan satu bisnis itu. Nah, tapi kenapa saya kok hari ini bisa di BI? Nah, saya waktu pertama kali, saya mendengar penjelasan produk itu dari seorang teman, penalin. Nah, yang menjelaskan itu pas sebetulnya RCCA kita, yaitu Alek dan Mindy. Dan mereka menjelaskan produk bahwa produk ini itu mempunyai banyak fungsi. Dan sebenarnya waktu itu saya juga nggak langsung percaya. Kalau seren nggak langsung percaya, tapi saya orang yang penasaran. Nah, jadi saya orang yang nggak negatif, saya cari tahu dulu apa itu aulora. Itu saya pulang, saya cari tahu. Nah, jadi saya rasa, wah produk ini kalau benar-benar bagus ya, nah itu bisa membantu banyak orang. Nah, karena saya sendiri, saya nggak punya masalah yang luar biasa, yang sangat-sangat buruk. Jadi saya mikirnya begini, saya punya teman sekitar saya, itu banyak yang bermasalah. Seperti kakinya lah, sakit lah, apalah gitu. Nah, akhirnya saya mau buat sendiri, buat orang tua saya, buat anak saya, saya coba beli. Nah, waktu itu kita tidak segampang sekarang ya, Anda bisa dapatkan barang di sini. Waktu itu saya harus terbang ke Malaysia. Jadi saya terbang ke Malaysia, itu pertama kali saya sampai di sana, Nah, kebetulan malamnya itu adalah malam meeting. Saya juga nggak tahu, karena segitu saya naik ke atas, ya banyak yang foto ternyata di belakang saya itu soalnya banyak RCC. Oke, jadi pertama kali saya ke sana, saya bawa pulang beberapa. Nah, untuk teman-teman yang ingin coba. Sekitu mereka pakai, hasilnya itu, wow. Kalau saya tiba, kalau mereka dapatnya hasil dari sendiri, saya dari teman. Jadi mereka itu mendapatkan hasil yang bagus, sehingga telepon berdering dari pagi sampai sore itu, tanyanya mengenai awal orang, gimana kita jalanin bisnis. Saya sebenarnya belum siap untuk mendalangkan bisnis ini, tapi karena saya sudah mengenalkan mereka, dan mereka ingin tahu, saya terpaksa harus belajar. Saya belajar semua marketing plan, semuanya itu saya udah belajar, saya mengasih tahu ke mereka, dan segitulah saya bulan pertama itu, saya capai ambasador, bulan kedua saya capai ember, bulan ketiga saya capai diamond. Nah, itu kan dengan begitu aja, saya kirim-siring-siring, saya udah tiga bulan itu, saya hanya mengajari mereka, dan mereka jalanin, apa, meng-sharing ke orang lain, bulan ketiga income-nya tiba-tiba 5 digit, 5 digit, itu ringgit-ringgit, gitu loh. Melonjat ya dengan hebat ya. Nah, waktu itu bulan-bulan berikutnya, itu barang begitu menumpuk, dan saya harus terbang ke Malaysia sebulan 2-3 kali. Pertama, saya sama suami belakangan, saya harus bawa downline, bawa tim, karena nggak mungkin saya sendiri bawa segitu banyak barang. Jadi, setiap bulan kita terbang bolak-balik, bolak-balik, demi mereka yang ingin mendapatkan peroda ini. Kalau kita nggak melakukan, gimana bisa sampai sekarang ini loh. Nah, jadi, itu juga udah kita lewatin. Jadi, untuk teman-teman yang sekarang ini, udah merasa enjoy banget, apalagi bulan depan Indonesia buka, itu Anda tinggal klik-klik di BE4U ya, nanti barang sudah sampai di rumah. Nah, waktu itu kita susah, ya, kita harus bawa bolak-balik, gitu loh. Nah, Anda lihat barang-barang, RCCA aja pakai mobil nersi, antar barang ke hotel ya, bayangin aja, kadang itu satu mobil itu penuh dengan barang-barang kita. Wah, luar biasa ya, hebat sekali. Oke, nah itu, dan kita juga ada training-training dari RCCI kita ke Indonesia. Nah, kita belajar, kita training ya, kita bikin home party ya. Itulah yang kita lewatkan. Nah, setelah itu kita juga, setelah menjalankan bisnis ini, 3 bulan pertama aku mendapatkan trip ke Melbourne, ya. Terus, 6 bulan berikutnya itu kita dapat ke Dubai. Nah, jadi setahun sekali itu kita bisa mendapatkan trip, ya. Nah, untuk jalan-jalan 2 kali ya. Oke, nah sebenarnya bisnis ini so simple, kita hanya copy and paste aja. Nah, kita ikutin sistem-sistem yang ada, ya. Kalau kita mau, ya, kita pasti bisa. Oke, thank you, steering chair sampai di sini, saya kembali. Wow, luar biasa. Thank you, Pixia C. Oke, jadi teman-teman, mau nggak seperti Pixia C, bisa ikut di internasional, bawa jalan-jalan setahun 2 kali ya, tiba-tiba mendadak, meledak ya, wow, penjualan luar biasa. Karena apa? Karena sudah kita harus mencoba ya, produknya memang benar-benar oke, ya. Jadi bagi yang belum coba, jangan penasaran. Cepat-cepat dicoba ya, dan mendapatkan manfaat yang luar biasa, ya. Jadi kita juga bisa, ya, seperti PIS, ya, Cie, ya. Karena upline-upline kita itu sangat, ya, sangat bersahabat, ya. Bisa membantu kita kapan saja. Banyak sekali, ya, tidak ada persaingan. Seperti yang dikatakan Sarah sebelumnya, ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.